Ini dari informasi seputar video dugaan eksploitasi dan mobilisasi anak di bawah umur yang dilakukan tim sukses salah satu calon kepala daerah di Garut, Jawa Barat, viral di media sosial. Atas temuan ini, Bawaslu Kabupaten Garut langsung melakukan kajian dan melibatkan KPAID untuk mengusut kasus ini. Inilah video dugaan mobilisasi sekaligus eksploitasi belasan anak di bawah umur yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Video ini viral bahkan dibagikan di pesan berantai grup di aplikasi WhatsApp di seluruh kalangan yang ada di Garut. Video berdurasi 29 detik ini menunjukkan anak-anak di bawah umur dipandu seseorang untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati yang tengah berkontestasi di Pilkada Garut. Dalam video ini juga terlihat belasan anak SD memegang bendera paslo nomor 2 Syakur Amin dan Putri Karlina sambil bernyanyi kemenangan sang paslon. Atas temuan ini, Bawaslu Garut langsung melakukan kajian serta pendalaman terkait aksi dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Bawaslu Garut juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah perwakilan Tasik Malaya untuk mencari pasal yang tepat untuk diterapkan dalam kasus ini. Yang kita pelajari kajian itu sudah pasti ya, semua juga pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa memang ada anak kemudian memegang poster dan ada kalimat-kalimat kan gitu ya, itu memang. Tetapi yang hari ini kita kenapa kita melakukan kajian, kira-kira undang-undang mana yang akan kita gunakan. Karena sudah dipastikan kalau kita menggunakan undang-undang nomor 10 2016 terkait dikada itu memang tidak ada. Nah, kemudian ada PKPU. Kita itu menjadi rujukan PKPU nomor 13 2024 tentang kampanye. Tetapi di sana tidak boleh melibatkan di bawah umur itu hanya ada di kampus. Adanya di bawah umur itu yang belum menjadi pemilih. Usia tidak boleh, misalkan kan boleh berkampanye di kampus selama ada undangan dan izin. Tetapi tetap pesertanya itu tidak boleh ada peserta di kampus itu yang belum menjadi pemilih. Sebenarnya kalau bawah umur itu paling melakukan himbauan ya. Tapi untuk masalahan sih yang akan menggunakan undang-undang lainnya, karena ada lembaga yang memang lebih competent, lebih berwarna dan lebih concern dengan KPI ID. Nanti hari Senin kita pun mungkin ya, hari Senin itu salah satu pembahasannya itu. Gara-gara apa yang mesti kita lakukan terkait video tersebut. Seperti diketahui, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, siapapun dilarang melakukan eksploitasi anak, apalagi anak digunakan sebagai alat kampanye visual maupun kampanye di panggung dengan tujuan untuk memenangkan salah satu paslon kepala daerah tertentu. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Deden Sahputra, Jurnalis NTV melaporkan.